Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa 1,2 juta anggota Majelis Zikir Sebanten siap menangkan ganjar di Pilpres 2024 Dan para netizen pun rame Serius kah? Serius kah sekali bermajelis Zikir Yang mestinya itu sangat mencintai Allah dan Rasulullah Masa mendukung orang yang hobinya pornografi Rasa-rasanya gimana gitu? Tanya langsung saja Dan saya kira Majelis Zikir yang ada di Banten Yang mengklaim bahwa 1,2 juta anggotanya akan dukung ganjar Yang sukanya nonton bokop itu memberikan jawaban Benar enggak? Jangan-jangan ini Majelis Zikir yang lain Klaim 1,2 juta Kenapa enggak 1,5 juta? Kenapa enggak seluruh? Ya bayangkan satu provinsi 1,2 gitu kan Ada-ada saja pemirsa Tetapi ya namanya mungkin ya Ada orang-orang yang menamakan Majelis Zikir atau apa Ini kan memang berat pemirsa Jadi ketika orang-orang itu menolak politik identitas Islam menjauh dari mereka Mereka kelimpungan kan Ya karena kelimpungan apalagi capresnya dikenal sebagai penyuka bokop Nyinyir kepada Andan dan lain sebagainya Maka cara menutupnya bahwa busuk seperti itu harus dipakai dengan Harus dibungkus dengan barang-barang yang harum Maka klaim ada 1,2 juta Majelis Zikir Itu baru di Banten Nanti ada Majelis Rasulullah di mana lagi Mungkin jumlahnya 1,3 juta Atau mungkin Majelis Rebuan Atau seperti apa Pokoknya bungkus yang harum baunya Sehingga kalau rakyatnya itu gak peka Itu bau busuk, bau harum campur jadi satu Mereka bingung sendiri rakyatnya kan begitu Nah ini memang akhirnya judul yang dibuat oleh platform berita FIFA Dan saya kira juga yang lain-lain juga memuat judul yang relatif sama gitu Ya Akhirnya mengundang banyak komentar Dan sudah saatnya Orang-orang yang mengklaim seperti ini harus jawab dong komentarnya Benar gak itu? Jumlah 1,2 juta Ya Biasanya kalau 1,2 juta itu wah sudah luar biasa Ya Ini satu Banten saja penduduknya berapa Jangan-jangan seluruh Majelis Zikir Banten itu Tapi kalau yang gak terima Ya Anggota-anggota Majelis Zikir yang ada di Banten Gak terima namanya dijual Untuk mendukung capres dan bokap begitu Saya kira bisa dia pertanyakan Klaim dari Majelis Zikir yang mengatakan seperti itu Ya Itu kata Agus Mustafa Pemirsa Sekali bermajelis Zikir apakah tidak pakai ilmunya tuh Ya Penguasa hobi bokap Norkolema Norkolema itu istilah narkoba untuk mata Yang itu dikatakan sebagai penyakit yang jasbahkan lebih parah Karena otaknya mengkerut Itu mengapa wajar di cairah Jawa Tengah itu berantakan kayak begitu Ya karena gubernurnya mungkin gak fokus kerja Jadi lari-lari Nari monyet Nari kuda lumpeng Nari barongse dan lain sebagainya Ya kadang-kadang pakai seragam lah Marah-marah sama bawahannya Tapi itu mungkin adalah dampak dari norkolema itu Narkoba Kecanduan mata Apa gimana gitu Akronimnya itu singkatannya itu Ya Dan bagaimana dengan nasib anak-anaknya Anggota majelis Zikir Ini majelis Zikir Kalau punya anak sudah remaja Ditanya sama Kalau yang betul-betul ngaku nih ya Yang fotonya Seperti ini Ikut-ikutan ini ditanya Eh Bapak Ini itu Zikir kepada Rasulullah Eh Pada Allah Dan seterusnya gitu kan Masa milih Yang suka Begitu gitu kan Gimana kira-kira sebagai bapaknya itu Iya nak Saya udah menerima amplop atau apa Jangan-jangan jawabannya cuma gitu Jangan-jangan Ya kan Belum tentu apa yang saya katakan ini Benar juga Ya siapa tahu mungkin itu karena semangat ideologisnya Ya mungkin kader-kader PDIP Membentuk majelis Zikir se-Banten Dan mengklaim jumlahnya itu 1,2 juta Jadi bukan majelis Zikir yang memang sehari-hari itu berzikir Bukan hanya klaim aja Kita juga tidak tahu persisnya seperti apa ya Yang jelas adalah perwakilan dan pimpinan majelis Zikir se-provinsi Banten Melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo Menjadi presiden itu Ya kemarin hari Sabtu malam Kegiatan yang dikelar di Padepokan Bumi Alit Pejajaran Kecamatan Ciu Kusal Kabupaten Sereng Banten Dienisiasi oleh kelompok sukarelawan Gardu Ganjar wilayah Banten Nah ini Jadi ada memang kelompok sukarelawannya Atau mungkin sukarelawan ini ada yang memang menjadi anggota majelis Zikir Udah lah kamu hari ini daftar Dapat anggota Pernah ikut Zikir sekali Beberapa pihak Kemudian setelah itu kita kumpul Kita deklarasi Ganjar Namanya juga strategi politik pemirsa Yang biasa yang begini ini Harus dimaklumi dan harus diketahui oleh publik Dan dia mengatakan Ya ini KH Elang Mangkubumi Oh namanya keren Kami sebagai forum komunikasi majelis Zikir yang ada di Banten Bersepakat untuk bukan hanya sekedar mendukung Tapi mendeklarasikan dukungan tersebut dalam sebuah tindakan Itu kata pimpinan majelis Zikir Serang KH Elang Mangkubumi Nah kegiatan kali ini pun diikuti perwakilan jemaah majelis hakim Dari 8 daerah yang ada di provinsi Dengan jumlah anggota secara keseluruhan Mencapai 1,2 juta orang Ada 1,2 juta anggota kami Yang kemudian mereka akan bergerak secara masif Mengetuk rumah tetangganya masing-masing Untuk menyampaikan pesan-pesan tentang Pak Ganjar Jangan-jangan malah bagi-bagi File, film begituan Kalau majelis Zikir digunakan seperti itu Nanti malah kena laknat Bahaya Harus hati-hati itu mengatasnamakan majelis Zikir Yang namanya bau busuk, barang busuk dibungkus dengan harum kayak apa Itu tetap tembus busuknya Jadi orang juga akan ketawa dengan deklarasi seperti ini Bila itu fiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!